Hai Allah 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 ya sementara perbuatan memberi sejumlah hadiah tadi itu sebagai mahmud alaih dia dipuji atasnya atas apa atas perbuatan yang memberikan kepada si Umar hadiah itu sementara sifat kedermawanan si Ahmad itu namanya mahmud bih karena dermawannya si Ahmad itulah sehingga dia dibuji bihi dengannya dengan sifat kedermawanan itu si Ahmad mahmud dia dipuji jadi mahmud bih dia dipuji dengan sebab sifat kedermawanan dan ini untuk membedakan mahmud bih sama mahmud alih ini bahasa Arabnya nggak payah kalau cuma diterjemahkan saja tak paham mahmud bih yang dipuji dengannya maksudnya busad gitulah itu kan terjemahnya Ustaz kami tak paham dengan terjemah saja jadi mahmud bih itu taunya kami artinya yang dipuji dengannya maksudnya apa ya macam yang kau bilang itulah Hai tambah bingung murid ya maka perlu ada penjelasan jadi mahmud bih itu yang dipuji dengannya yang dipuji dengan sebab sifat kedermawanan daripada si si Ahmad karena si Ahmad dikasih nah nah karena itulah makasih Ahmad dibuji nah bih karena dia lah dengan sebab itulah dengan sebab apa sifat kedermawannya itulah karena sudah sebelumnya ada pengasian yang diberikan si Ahmad kemarin kemarin ah inilah aku tak bisa ngasih apa-apa cuman ini yang bisa aku kasih oh api begitu di buka bos Allah juru-juru 10 kilo dua 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 geleng-geleng lah si Umar subhanallah memanglah si Ahmad nih orang dermawan betul itu 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 lapas si Ahmad tuh memang orang dermawan ucapan ujiannya itu betul lah memang enggak salah yang dibilang orang-orang si Ahmad tuh memang orang dermawan aku pun sekarang merasakan ya ini hadiahnya ya jadi ucapan si Umar betul lah yang dibilang orang-orang tuh rupanya memang si Ahmad betul-betul orang yang dermawan ini apa pujian lah ya pujian si Umar kepada si Ahmad ini ini lapasnya lapas itu disebut si God pujiannya ya siapa yang mengucapkan pujian ini si Umar si Umar maka si Umar disebut si Hamid yang dipuji-puji ini siapa ini si Ahmad si Ahmad itu namanya Mahmud lalu posisi Mahmud bih dan Mahmud alih itu dimana perbuatan 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 si Ahmad perbuatan si Ahmad yang memberi itu itu disebut Mahmud alih dipuji ya tak nampak tak nampak dia tak nampak tak nampak tak nampak disitulah memang nak diburukan dia tak nampak Mahmud alih dipuji atasnya nah si Ahmad dipuji atas perbuatan dia yang memberi kepada si Umar jadi dipuji atas apa dia dipuji si Ahmad atas perbuatannya lalu dia dipuji dengan sebab apa dengan sebab kedermawanan nah jadi kedermawanan si Ahmad itu namanya Mahmud bih perbuatan si Ahmad yang memberi itu disebut Mahmud alih ucapan si Umar memang pemurah betullah dermawan betullah si Ahmad itu itu namanya sirot pujian ada pun si Umar sebagai sang pemuji disebut namanya Hamid yang dipuji si Ahmad namanya Mahmud jadi lima rukunnya Hamid Mahmud Mahmud bih Mahmud alih si Umar ucapan bih 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 alhamdulillah alhamdulillah kalau kalau pun tak tahu ini tidak berdosa ini ini kita belum masuk ke ini tauhid belum masih cerita ecek-ecek tapi tapi enggak paham pun enggak berdosa tapi kalau paham lebih loh amin baik kemudian dan pembahagian puji itu pembahagian alham alhamdulillah kan puji pembahagian puji itu ada empat pertama ma puji kodim bagi kodim kodim di sini maksudnya sih Allah jadi Allah yang kodim memuji dirinya sendiri yang kodim berarti Allah memuji Allah Allah memuji bagi dirinya apa contoh seperti firman Allah ni'mal mawla wa ni'mal nasir siapa pembahagian Allah sendiri dalam Al-Quran nya sebagai firman dialah Allah sebaik-baik mawla pelindung dan dialah Allah sebaik-baik nasir siapa yang mau bilang ini Allah untuk memuji siapa puji dirinya sendiri berarti ini puji Allah bagi diri Allah puji kodim bagi kodim setelah yang kedua puji hadis bagi hadis pujian makhluk hadis itu kan makhluk ujian makhluk ditujukan kepada makhluk seperti memuji sebahagian kita akan sebahagian yang lain diantara kita sesama kita makhluk-makhluk Allah ini saling memuji aku kalau Pak Isha sudah berpidatu solju hatiku mendengar amin kan memuji yang muji siapa makhluk yang dipuji makhluk berarti puji makhluk bagi makhluk itu puji yang kedua seperti Rasulullah menguji Abu Bakar Rasul makhluk Abu Bakar makhluk ujian makhluk kepada makhluk apa kata Nabi matolati samsu wala ghorobat min ba'di ana rojulit afdola min abibak rin as-siddi sepenginggalku nanti kalau aku sudah meninggal aku sudah tak ada matahari tidak akan terbit dan tidak pula akan terbenam kepada seseorang yang lebih utama dibandingkan dengan Abu Bakar s-siddi ini nyanjung siapa nih memuji-muji siapa nih nanti kalau aku sudah tak ada matahari tidak akan terbit begitu pun tidak akan tenggelam kepada seorang laki-laki yang lebih baik yang lebih abtor kecuali Abu Bakar s-siddi berarti sanjungan Nabi luar biasa kemudian ada juga sebuah hadis Nabi mengatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang lalu ditimbanglah iman seluruh makhluk Allah maka masih lebih berat lagi imannya Abu Bakar ini juga sanjungan Nabi kepada Abu Bakar jadi Nabi memuji Nabi itu makhluk Abu Bakar Sinting juga yang dipuji makhluk berarti pujian makhluk kepada makhluk kuji kuji hadis bagi hadis lalu yang ketiga kuji kuadim bagi hadis kuji kuadim bagi hadis kuadim Allah hadis makhluk jadi pujian Allah kepada makhluknya seperti memuji Allah akan abdiaknya dan awliaknya Allah memuji para nabi-nabinya Allah memuji wali-walinya ini namanya pujian kuadim kepada makhluk puji kuadim bagi makhluk seperti Allah memuji para nabinya dan para wali-walinya dalam Al-Quran Allah memuji Muhammad sallallahu sallallahu ya Muhammad kata Allah sungguh di atas akhlak yang dunia ini pujian Allah kepada nabi memang akhlak nabi sallallahu luar biasa coba kita tengok pemaaf nabi datang ke ta'if nak mendakwahkan islam sampai di ta'if bukan disambut disambut disambit apa Pak disambit dilempar ya basah basah sambit dilempar bahasa jawa ya ngerti juga Pak isek 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 kalau awak datang kemarin sambut kan main pun sambutannya langsung dipersihkan maka maka enak mengajar begini adalah nabi dulu Masya Allah berat tantangannya dilempari sampai berdarah tumit nabi dibalik balik menghilang sampai akhirnya nabi balik lagi ke makkah di tengah perjalanan balik datang jibril ini ya Muhammad kuangkat lagu numpa ibni ya bakku humpaskan ke kampung ta'if tuh sebegitunya mereka memberlakukan engkau sebagai kekasih Allah kau nak eloknya datang ngasih hidayah kepada mereka sebegitunya balasan mereka kepada kau kalau Allah baru dilemparin orang tiba-tiba adalah pula menawarkan jasa membalaskan apa yang dibikin orang sama Allah apalah kira-kira kita bilang cocoklah itu membat ajalah selesaikanlah terus ke dalam itu karena kita sakit hati atas perlakuan orang itu sama kita maka muncullah bahasa itu tapi Nabi Muhammad tidak sakit hati Nabi bisa memaklumi mereka yang melakukan tindakan itu kepadanya lalu Nabi bilang jangan jangan Jibril jangan kau tenggelamkan jangan kau hancurkan kampung faib tuh mereka pun melakukan seperti itu kepada aku karena mereka itu tak mengerti aku ini Rasul Allah Andi tahulah aku ini tahu mengerti mereka yang datang di Rasul Allah mereka tak berani melakukan itu jadi macam begini bahkan lebih dari ini seorang ayah udah lama terpisah dari anak anaknya pun tak tahu itu ayah tapi ayahnya tahu itu anak lantas nak kata si ayah apa pula kau anak-anak tidak ada aku bukan anakmu saya tidak tahu aku tidak tahu aku anakmu kau ayahmu tidak ada ayahmu tidak ini susah pula ayah kira-kira kalau ayah itu betul-betul sayang sama anaknya iyalah namanya pun dia enggak tahu aku ayahnya wajar lah dia bilang gitu andai dia tahu aku betul ayahnya tentu tak tega dia mengusir aku mengingkari aku ayahnya karena tak tahu dia itu dari bayi lahir pula dia sudah sama orang tak pula dibilang-bilang yang mengadopsi itu kalau ada ayah kandungnya namanya si polan orangnya begini-begini ini lah betulnya tidak jadi yang tahu dia ayahnya ayahnya mengadopsi dia itu lah aku tentu tak tahu dia kalau ayahnya yang sebenarnya lalu diingkarinya lah si ayah tadi kira-kira ayahnya macam mana dia berusaha untuk tak sakit hati kalau tahulah dia aku memang ayahnya tentu tak tega dia bikin gitu begitulah seorang ayah yang cinta sama anak nabi lebih cinta ke umatnya daripada ayah cinta kepada anak makanya kalau ayah pun dibegitukan dia berusaha untuk tak sakit hati kalau nabi bukan berusaha memang tak ada sakit hati sangking sayangnya nabi sama umatnya makanya kalau si umatnya menyakiti dia karena tak tahunya ini seorang nabi yang datang kepadanya ya nabi mau makan tuh mereka bikin gitu jibril karena mereka tak tahu aku ini memang betul putusan Allah yang putus buat mereka andai mereka tahu tak tega mereka melakukan hal ini sama aku maka sikap seorang yang cinta kepada yang dicintainya tidak membalas dia tapi justru mendoakan di tengah dahkannya tangannya Allahumahdi qawmi fa'inna hula ya'lam ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu beri petunjuk kepada mereka supaya mereka tahu bahwa aku ini memang rasul yang diutus kepada mereka nah kalau mereka udah tahu makanya sebahagian sahabat mengatakan begini dulu sebelum aku tahu siapa Muhammad yang sebenarnya aku baru dengar-dengar kata-kata Muhammad yang informasinya salah katanya Muhammad ahli sihir katanya Muhammad tukang boho macam dulu sebelum ku kenal Muhammad tidak ada orang yang paling ku benci di dunia ini kecuali Muhammad disebutkan namanya aja udah mendidih darahku gak suka aku dengar namanya pun aku tak suka tapi begitu aku dekat dengannya ku kenali dia dengan baik timbul di dalam hatiku rasa cinta kepadanya maka tidak ada orang yang paling ku sayang dan ku cintai setelah aku mengenalnya kecuali adalah Muhammad wah itu pengakuin yang jujur sebelum kenal mencik sama Nabi udah kenal wih sayang jangan terbalik belum kenal wuh sayang luar biasa udah konal yang kayak gini rumahnya Pak Isa menyesal aku menyesal aku dari istrinya menyesal aku konal rupanya janganlah begitu mau sebelum kenal gak apalah dia benci tak suka sama apa begitu kenal oh tidaknya macam kata orang-orang kata orang ini begini katanya begini ternyata tidaknya katanya pemarah ah labutnya kuteng ah baiknya dia ah bohong aja orang itu nah begitunya ya sama Nabi itu seperti itu maka sahabat itu Masya Allah setelah mengenal Nabi bahkan rela mati demi membela Nabi Masya Allah ada sebuah kisah saat Nabi sudah sakitnya makin parah diusahakan Nabi nak bangkit juga lah dikumpulkannya sahabat-sahabatnya tidak tula Nabi sakitku ini sudah bertambah ada sesuatu yang aku sampaikan kepada kamu semua sehingga kamu mengumpulkan disini siapakah hak-hakmu yang telah aku zolimi yang bisa aku selesaikan sebelum aku menghadap kepada Tuhan denger ini sahabat dan netes tak berani menengok muka Nabi tunduk netes air mata mereka Ya Allah kalau udah Nabi bercakap macam begini artinya gak lama lah ini kita bisa kalau ada dibilang jangan sampai aku pulang kepada Allah ada beban yang aku bawa ada yang terzolimi olehku yang belum selesaikan di dunia tiba-tiba ada seorang sahabat berdiri Ya Rasulullah ada Ya Rasulullah yang kurangnya kalau yang lain sedih nih denger cakap Nabi sahdu dan lautan kesedihan intinya nak berpisah sama Nabi gak tahan ini tiba-tiba begitu ada satu yang berdiri bercakap begitu mendolak semua siapa itu kurang ajar kalian apa memang salah Nabi sama dirupanya sehingga dia bilang ada aku apa salah Nabi rupanya Allah pun betul-betul ada separah itukah dia tidak memakan Nabi dongah dia tengok sahabat ini di tengoknya ada seorang sahabat berdiri lalu apa yang nak kau sampingkan kata Nabi Ya Rasulullah dulu waktu di dalam peperangan kau bariskan kami dalam pasukan saat kau membalikkan kendaraanmu sebalik kau pecutkan cambukmu ke tanah aku waktu itu berada di belakangmu tanpa sengaja tercambuk aku oleh cambukmu Ya Rasulullah kalau sahabat berdiri dia nak ditepukkan lainnya cuman kena cambukkan sengaja pun kau nak menuntut kau sama Nabi hari ini jadi nak kepencet juga lah Nabi gitu atau gak dia nak ditepukkan eh eh jangan kata Nabi duduk duduk ini sebetulnya maka kumpulkan klinik selesai disini jangan sampai akhiran nanti gak apa-apa kalau memang dia pula nak menuntut kisos dengan aku iya memang aku selesaikanlah maka aku panggil dia kumpulkan udah gak apa-apa duduk duduk jadi nak kau pecutlah aku untuk itu iya Rasulullah waduh sahabat yang lain sedih nak membela Nabi tak bisa karena Nabi duduk terakhir Nabi bilang kepada cucunya antara Hasan atau Husid pergi ke rumah Fatimah minta cambuk yang Atuk bawa ketika waktu perang ada semua makmu itu disini ikilah si cucu bertanya semua maknya nah kalau bahasa kita Atuk minta cambuk yang biasa dibawa waktu perang itu apa ceritakan si anak itu lah begini begini ha sambil bawa cambuk itu dia pun datang siapa yang nak mencambuk ayahku tak usah ayahku yang dicambuk aku aja menggantikannya ayahku sakit Fatimah ini urusan ayah bukan urusan pulang 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 Fatimah dia balik pulang lalu si cucu udahlah tak usah Atukku aku aja yang dicambuk walaupun aku masih kecil tidak apa-apa jangan Atuk ini dicambuk sayang sama Atuk duduk Ali berdiri aku yang dicambuk aku lebih kuat dari Rasul Mbah untuk menahan cambukan itu Ali duduk duduk semuanya dia dah sini nah ini ambil cambuk kau cambuk aku sebagaimana aku mencambukmu Ya Rasulullah waktu kena cambuk itu aku tidak berbaju Ya Rasulullah jadi ya kalau kau berbaju tidaklah sama sakitnya seperti yang kurasakan waktu kena cambuk itu jadi yaudah dibukanya bajuku ini iyalah Ya Rasulullah buka Nabi dan silahkanlah diangkatlah diangkatlah si cambuknya nih soap ketinggi ke atas sahabat takbar yang menengok Alah Ya Allah belum lagi kena cambuk Rasul sudah terasa cambukan itu ke hati mereka wiii sakit di dalam hati mereka sangking sayang ya apa yang dirasukan dia itu kurasukan itu tandanya sudah ada rasa kontak sayang tapi anehnya sahabat begitu diangkatnya tiba-tiba ditubruknya Nabi wap dipeluknya sekuat-kuatnya dipenciumnya badan Nabi iya apa maksud kau ini tadi tidak mencambuk tapi kenapa kau cium-cium badanku ini Ya Rasulullah seumur hidupku ada satu yang ku cita-citakan kepada engkau apa itu nak memeluk dan mencium engkau Ya Rasulullah tapi belum dapat momen itu belum dapat Ya Rasulullah di saat inilah ku pikir yang pas untuk momen nak memeluk dan mencium engkau Ya Rasulullah mana tega aku mencambuk Ya Rasulullah ini rupanya trik dia saja ini untuk memeluk Nabi melagakannya badannya semua badan Nabi maaf lalu apa kata Rasulullah siapa yang tubuhnya menyentuh tubuhku maka diharamkan jasadnya ke api neraka Masya Allah itu yang mau sahabat itu sebetulnya tapi caranya unik ya begitulah sahabat-sahabat Nabi sangat mencintai Nabi nah pertanyaannya kita-kita ini cinta enggak sama Nabi kalau cinta apa bukti gimana Pak Ismail apa bukti nah ikutilah apa yang disunahkan beliau kemudian sambungkanlah tali ruhiyah kita kepada beliau memang kita tak berjumpa dengan jasadnya tapi ruh kita bisa menyambung dengan ruh mengapa karena Nabi Muhammad nurnya itu adalah abal arwah kalau Nabi Adam itu abal ajisan ayah dari segala tubuh-tubuh manusia karena memang kita berasal darinya sementara ruh kita itu berasal daripada baginda Rasulullah s.a.w. makanya cerita kok enggak tega Nabi mau dihantangkan kaum ta'if itu seperti seorang ayah tak tega anaknya dibinasakan begitulah Nabi Muhammad karena Nabi itu adalah abal arwah ayah dari ruh-ruh yang ada sementara sementara Nabi memandang umatnya itu seperti anak-anaknya sendiri makanya tak tega dia kalau dalam peperangan coba Nabi mengobarkan semangat perang luar biasa Nabi itu kalau sudah berpidatu saat mau perang yang pengecut jadi berani membakar semangat jihad tapi coba dalam perang berapa yang dibunuh Nabi aduh satu kalau enggak salah itu pun karena terpaksa kali sudah di posisi Nabi terjepit nak dibunuh disitulah Nabi akhirnya membalas kemudian dia mati Nabi mengobarkan semangat perang tapi kenyataannya Nabi sendiri pun tidak ada yang dibunuh Nabi di posisi tertentu Daksur namanya waktu ini perang lagi genjatan senjata lagi tidak suasana perang kalau perang dulu begitu ada masa berhentinya tiba-tiba Daksur mendatangi Nabi ditengoknya Nabi lagi sendirian sahabat terpisah dari Nabi lantas diangkat si Daksur lah pedang di hadapan Nabi sembari dia mengatakannya Muhammad siapa yang bisa melindungi kau dari pedangku Nabi ketika itu mengatakan Allah dengar kata-kata Allah itu gemetar Daksur tiba-tiba macam kena setruk tangannya macam tak berdaya lemas selemas lemasnya jatuh pedangnya ke bawah jadi tidak pakai kekasaran Allah Allah tapi ucapan Allah penyetruh gimana itu pak kalau boleh diajar kelak saya Allah gemetar hati Daksur lemas macam tak betenaga jatuh kalau awak teriaannya yang keras Allah tapi tidak gemetar gemetar suaranya saya ngerasa ternyata musuh tidak gemetar dengar kan kalau dulu teriakan takbir sahabat-sahabat Nabi dalam perang itu menggetarkan hati musuh banyak peperangan Nabi yang ternyata tidak jadi perang kenapa musuh sudah lari begitu kenapa lari nengok getaran takbir itu Allah makbar itu wah ketakutan musuh wah apa rahasianya maka bisa begitu wah itulah perunak kita korek-korek ini rahasianya baleslah diangkat Nabi lah pedang sih Daksur apa yang bisa melindungi engkau dari pedang ini Daksur bilang tidak ada yaudah nah ambil pedang pergi lah kalau awak kan balik baru di balik tidaklah mati tidaklah mati berani-berani kau datang-datang kemari kau tidak masuk Islam tidak jadi masuk Islam yang boleh oh waktu itu masuk Islam dia menengok ya kata orang Muhammad tuh gini ternyata tidak nyanyi Allah baik nyanyi Muhammad nih ya Allah langsung sadar dihadapan Nabi kemudian dia pergi ke kaumnya karena dia pimpinan pula dia jangan orang-orang masuk Islam jadi lebih banyak orang masuk Islam itu menengok akhlaknya akhlak Nabi itulah membuat banyak orang akhirnya masuk dalam dalam Islam ya ini banyak dalam sejarah itu mengisahkan jadi kita sambungkanlah tali ruhiyah kita sama Nabi kalau ke Allah lewat sholat ke Nabi lewat sholawat sesama kita lewat sholat bukan sholat silat 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 tiga-tiga ini ke Tuhan lewat sholat ke Nabi lewat sholawat sesama kita umat Islam lewat silat roh ini tidak dijadikan semua ini nah maka bersolawat lah sebanyak-banyak orang yang paling utama di sisiku bersama denganku nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak bersolawat kepadaku wah sampai Allah menanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi lewat sholawat itu terjalin antara hati kita dijalin Allah saya mengisi satu pengajian seorang bapak bilang Ustaz cemana kita bisa rindu sama Nabi cemana kita bisa cinta sama Nabi sementara kita nggak jumpa sama Nabi cemana itu Ustaz kalau jumpa awak menengok lah ginilah orangnya gini bisa lah ada rasa cinta awak sama dia ada rindu awak sama dia ini jumpa pun tidak cemana bisa ada rindu pak ini nggak susah melogikakannya tapi bapak rasakan aja lah bapak bikin apa yang dibikin rasul bapak tinggalkan apa yang ditinggalkan rasul banyak-banyak bapak selawat kepada Nabi nanti Allah punya kerja menancapkan rasa rindu dan cinta di hati bapak kepada Nabi nah jadi jangan macemana macemana nah ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu dimacemanakan dibikin jangan dicemana kocokan saja nah jadi jangan nanti Allah yang punya kerja kalau almarhum guru kami dulu Tuhan Usman bintusin dia bilang korojokan yang korojokan awak biar Tuhan mengorojokkan korojokannya jangan awak fikir-fikirkan korojokan Tuhan sementara awak lalai sama korojokan awak tak pojok-pojok nak mikirkan Tuhan semangat 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 tadi awak tak pojok-pojok terakhir kan awak tak pojok tak di pojokkan Tuhan iyalah awak tak pojok Allah tak di pojokkan Tuhan pojokannya ah udah tak usah dipikir bikin saja harap keritaan Allah subhanahu ta'ala harap sama Tuhan bak disambungkannya hatiku kepada hati Rasulullah insyaallah nanti bisa saja datang Rasul lewat mimpi ini inilah Rasulullah itu insyaallah jadi kalau di dunia tak jumpa dia tak mimpi jumpa dan ada jaminan dari Nabi siapa yang bermimpi berjumpa denganku betul itu aku karena syaitan tak bisa mewujudkan diriku dalam mimpi tapi dalam mimpi ya kalau dalam jagung ini jangan Assalamualaikum salam bapak siapa akulah Muhammad Rasulullah percaya tidak kalau ini tak usah pun syaitan orang pun bisa jadi kalau itu tidak tidak ada jaminan tapi kalau dalam mimpi ada jaminan syaitan tak sanggup merupakan wajah Nabi nah baiklah habis apa lagi keempat udah keempat puji hadis bagi qadim seperti memuji kita akan Allah hadis itu makhluk kita lah qadim itu Allah berarti memuji makhluk akan akan Allah apalah misalnya ya puji pujian kita lah Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kan pujian kita kepada Allah bisa juga ta'lamu maafi nafsi wala a'lamu maafi nafsi innaka anta Allah walaui engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sementara aku tak mengetahui apa yang ada pada dirimu sesungguhnya engkau yang maha mengetahui hal-hal yang baik kan memuji siapa siapa yang memuji itu kita memuji siapa itu Allah seginilah dulu ya